Bagaimana potret tingginya biaya politik dalam pilkada? Ya Valina terima kasih saya akan coba memaparkan bagaimana ini sebenarnya ada larangan yang kemudian mengatur apa yang dikatakan mahar politik itu tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini menyatakan larangan pemberian mahar politik sudah tertuang dalam pasal tersebut. Ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang menyebutkan bahwa setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan juga wakil bupati serta wali kota dan juga wakil wali kota. Kita lihat berikutnya ini adalah biaya politik pilkada sepanjang tahun 2015 ini pilkada pada tahun 2015 pilkada serentak dimana berdasarkan data dari Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015 yang dilaksanakan di 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota ini mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk mengikuti pemilihan gubernur ini dibutuhkan dana itu berkisar 20 hingga 100 miliar rupiah. Dan sementara untuk pemilihan wali kota ataupun bupati ini dibutuhkan biaya sekitar 20 hingga 30 miliar rupiah. Dan ini adalah pengeluaran untuk biaya politik pilkada. Data dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem menyebutkan ini bahwa ada 4 sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya sekali ongkos politik. Pertama ada biaya perahu atau pencalonan kepala daerah atau yang kita sering kenal dengan mahar politik. Kemudian kedua ada dana kampanye untuk politik pencitraan. Dan ketiga ada ongkos konsultasi dan juga survei pemenangan. Dan keempat ini adalah praktik untuk politik uang atau money politik. Ada pun kasus dari praktik politik uang pada pilkada serentak tahun 2015 ini terkait politik uang tersebut. Kemudian terkonfirmasi dari data Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada pilkada serentak 2015 lalu. Dalam laporannya menyebutkan bahwa ini Bawaslu menemukan praktik politik uang sebanyak 92 kasus. Yang tersebar di 21 kabupaten kota dan 10 provinsi saat masa kampanye. Dan selain itu Bawaslu juga mencatat setidaknya ada 311 kasus praktik politik uang pada masa tenang di 25 kabupaten kota di 16 provinsi. Kemudian praktik serupa ini juga terjadi saat hari H atau hari pencoblosan berlangsung. Di mana terdapat ada 90 kasus yang tersebar di 22 kabupaten kota dan 12 provinsi. Demikian Valerina data-data yang bisa saya sampaikan terkait dengan mahar politik kembali ke Anda. Iya terima kasih Dora atas informasinya. Pemirsa kita lanjutkan kembali dialog dan sudah hadir bersama kami di studio anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja. Selamat malam Pak Rahmat. Terima kasih sudah berada bersama kami hari ini. Saya ingin mengkonfirmasi dulu kepada Anda sebenarnya apakah ini maksud dengan mahar politik dalam undang-undang. Karena tadi kita mendengarkan dari pernyataan misalnya Lanyala Matalitia mengatakan ini dimintai sejumlah dana. Dan kemudian Tipe Andi mengatakan sebenarnya itu adalah dana saksi. Silahkan di komentari. Kalau dalam pengertian dalam undang-undang, undang-undang 8 tahun 2016, undang-undang 10 tahun, yang dirubah kemudian di undang-undang 10 tahun 2016 jelas. Yang dimaksud dengan mahar politik adalah imbalan. Imbalan terhadap proses pencalonan kepada seseorang. Kalau dalam undang-undang 8 itu dijelaskan unsur-unsurnya. Kategori apa yang dimaksud dengan mahar politik kan. Kemudian... Apa saja itu? Proses imbalan yang diberikan kepada partai oleh seseorang. Dan kemudian itu ada prosesnya, harus ada pembuktian. Pembuktian itu harus melalui proses hukum. Berarti melalui pedana pemilu. Pedana pemilu ketika masuk ke putusan pengadilan yang sudah berkurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang. Jadi masih ada rangkaian proses yang akhirnya panjang nanti untuk pembuktiannya. Akan tetapi jelas di undang-undang 10 tahun 2016, pengaturan mengenai sanksi bidananya. Setiap orang memiliki imbalan. Memberikan imbalan kepada proses pencalonannya atau memberi dan menerima imbalan. Kena. Di 187B untuk partai politik. Di 187C itu untuk orang yang memberikan imbalan. Imbalannya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk uang kemudian diberikan kepada individu atau partai politik. Partai politik. Berarti yang bisa dikenakan hukuman juga termasuk partai politiknya juga yang menerima. Iya. Oke. Selama ini tadi Pak Andi dari Partai Grinda mengatakan ini adalah praktek yang lumrah dilakukan di setiap partai politik. Mengenai adanya permintaan dana-dana terkait dengan dana saksi dan lain-lainnya. Itu adalah perbuatan yang biasa saja menurut Anda yang lumrah atau sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang? Kalau dalam proses pembiayaan nanti ke depan misalnya ada saksi, ada kampanye. Itu kan diserahkan kepada orang yang maju, yang calon kepada daerah dan juga partai pengusungnya. Hubungan di antara mereka diserahkan kepada mereka. Akan tetapi kalau ada proses pemberian uang di awal proses pencalonan, itu sudah masuk dalam kategori mahar politik. Jadi tidak ada hubungannya dengan dana saksi, tidak ada hubungan dengan lain itu termasuk walaupun disebut iurang misalnya, ya itu adalah mahar politik. Makanya kalau orang ingin mencalonkan, kalau ada komitmen, tidak masalah komitmen ya. Akan tetapi kemudian kalau delivernya, delivernya, deliver pemberiannya di awal proses untuk mendapatkan. Oke, Anda saya calonkan, tapi uangnya harus diberikan dulu. Nah, itu jadi masalah besar. Uangnya diberikan terlebih dahulu. Untuk apa alokasinya itu tidak... Itu kan kita tidak tahu. Baik, tapi itu sudah satu kesalahan kalau berdasarkan dari undang-undangnya Anda. Baik, saya akan tanyakan dulu Pak Andi tanggapannya. Pak Andi silahkan ditanggapi apapun yang diminta sebelum proses itu bisa dianggap sebagai mahar politik, Pak Andi. Deliver, Pak ya? Deliver. Sudah diberikan? Sudah diberikan. Saya rasa tidak ya konsekuensinya. Jadi itu harus berbeda ya konsekuensi terhadap yang disebutkan mahar politik yang dilarang dalam undang-undang pilkada. Jadi yang dimaksud ini, ini kan soal kesiapan orang untuk siap untuk bertarung. Siap untuk ikut dalam kontestasi itu penting. Dan itu kita sadari sepenuhnya. Tetapi sebelum saya masuk ke pertanyaan yang tadi, saya ingin mengkonfirmasi dulu pernyataan Mbak Ferial menyatakan bahwa itu lumrah. Ini bukan lumrah maksud saya itu. Ada orang-orang tertentu yang sering memanfaatkan momentum pilkada ini untuk mencari keuntungan tertentu. Dan itu terjadi di semua partai politik. Artinya ada orang-orang aponturir yang senantiasa mengambil peluang dan selalu menyampaikan merasa cukup dekat dengan ketua-ketua umum partai atau orang-orang yang diberi kewenangan oleh partai politik untuk mengeruk keuntungan supaya seakan-akan rekomendasi itu keluar kalau kemudian lewat yang bersangkutan. Nah inilah yang sering kemungkinan orang dimanfaatkan untuk meminta imbalan-imbalan tertentu dalam rangka proses pencalonan itu. Dan ini harus diusut siapa yang dimaksud. Tetapi itu tidak ada sanggut potnya dengan partai politik. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Lanyala diminta langsung oleh Pak Prabowo, apa kemudian itu bisa dikatakan sebagai mahar politik? Tidak dong. Karena itu kan dalam rangka pemanfaatannya. Itu yang pertama kan itu belum terjadi. Itu kan tidak terjadi loh. Itu sama sekali belum terjadi. Yang terjadi adalah seperti pengakuan Pak Lanyala bahwa ada keinginan untuk menunjukkan bahwa ada kemampuan yang bersangkutan dalam rangka membiayai dirinya untuk maju dalam pilkada. Nah itu juga pemanfaatannya kalaupun itu yang terjadi kan dalam kerangka untuk pembiayaan yang bersangkutan. Tapi partai harus punya keyakinan bahwa memang yang bersangkutan itu tidak maju dengan tangan kosong. Karena kalau itu yang terjadi itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita kalah dan menang dalam proses pilkada itu akan sangat terpengaruh terhadap hasil elektrikitas partai nanti di masa 2019. Jadi itu bukan. Tetapi paling inti bahwa kenapa Gerindra tidak mengeluarkan rekomendasi. Satu, karena memang yang bersangkutan diberi tugas untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Dan itu sampai akhir masa tugas yang bersangkutan tidak memenuhi syarat itu. Karena tidak ada partai koalisi yang lain yang ingin membangun koalisi bersama untuk mengusung Pak Lanyala. Itu persoalannya di situ, bukan yang lain-lain. Jadi jangan dibolak-balik bahwa seakan-akan itu karena permintaan 40 miliar itu tidak dianukan, tidak dikaburkan. Kemudian yang bersangkutan tidak jadi, tidak. Kan kita tahu persis bersama bahwa yang mengembalikan rekomendasi itu adalah Pak Lanyala sendiri loh. Yang mengembalikan rekomendasi untuk mencari pasangan itu. Koalisi ke Gerindra kan Pak Lanyala sendiri kan, menyatakan bahwa yang bersangkutan gagal untuk mendapatkan partai koalisi. Termasuk dari PAN dan PKS, karena PAN dan PKS tidak bersedia untuk mengusung beliau. Sekarang dalam kondisi seperti itu, Gerindra mau berbuat apa? Tidak ada. Bahkan kami sebenarnya termasuk rugi karena tidak mencalonkan kader kami sendiri. Terpaksa harus berkoalisi dengan calon-calon dari koalisi partai-partai yang lain. Itu secara organisasi dan kepentingan partai itu sangat merugikan bagi partai Gerindra. Tetapi apa boleh buat? Karena koalisi yang diharapkan dibangun bersama-sama dengan Pak Lanyala itu gagal. Baik Pak Andi, saya potong dulu sebentar. Saya ingin tanyakan tadi tertarik dengan komentar Anda. Kalau maju itu tidak boleh tangan kosong. Nah, apakah ini berarti setiap orang yang akan maju pilkada itu harus memiliki dana tanpa mungkin didukung oleh partai politiknya? Bukan. Jadi gini loh, bukan soal ke partai politiknya. Tetapi soal proses pemenangannya. Ini itu bukan rahasia umum lagi. Di mana-mana semua biaya pilkada kita kan mahal. Artinya bagaimana membiayai tim penyiapan saksi bisa kayak seperti Jawa Timur yang sekian puluh ribu itu saksi. Dan setiap saksi di TPS itu ada satu atau dua bahkan. Ada bahkan kandidat yang memerlukan saksi kurang lebih sekitar tiga sampai empat loh. Nah, itu bayangkan. Kan nggak mungkin ada orang yang mau jadi saksi dengan cara gratis. Sekarang mana ada. Nah, itu kan menjadi beban kandidat. Nah, tetapi kalau ini tidak dipastikan oleh partai politik bahwa yang bersangkutan punya kesanggupan untuk membiayai timnya dalam rangka proses pemenangan, itu bisa berbahaya karena nama baik partai akan ikut-ikut. Serta kalau itu kalah dan ternyata mesin partai tidak bisa bergerak. Jadi ini bukan soal mahar, mahar dan lain-lain sebagainya ya. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan mahar. Tapi kemampuan yang bersangkutan, kita contohlah partai Gerindra. Dari semua, dan saya rasa semua calon-calon kepala daerah yang dulu yang kita usung mulai dari Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ahok, kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Anis Sandi, kemudian terakhir Pak Sudrajat, Edy Ramayadi. Semua menyatakan itu. Itu tidak mungkin kita lakukan karena memang partai Gerindra lagi berusaha untuk mencari kader untuk bisa memenangkan semua pertempuran di dapil masing-masing, di provinsi masing-masing maupun keupatan kota. Intinya adalah bahwa mesin partai, mesin tim sukses, itu harus dibarengi dengan kemampuan yang bersangkutan dalam rangka menggerakkan seluruh mesin, baik partai maupun tim, untuk membiaya itu. Dan itu diperlukan. Nah itulah yang kami maksudkan, bahwa memang pilkada ini, dan itu menjadi... Tadi teman-teman dari redaksi Berita 1 sudah mengkonfirmasi betapa mahalnya sebuah pilkada. Dan itulah realitas kita. Nah kalau kemudian partai politik termasuk partai Gerindra berkeinginan mengetahui kemampuan dari calon yang akan kita usun terhadap kemampuan dalam rangka menggerakkan itu, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah oleh karena itu sekali lagi, khusus kasusnya Pak Lanyala, saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa ketidakjadian maju beliau dalam pilkada Jawa Timur, tidak ada kaitannya dengan partai Gerindra, tidak ada kaitannya dengan soal mahar. Tetapi beliau mengembalikan mandat surat rekomendasi itu karena ketidakmampuan beliau dalam rangka mencari koalisi untuk bisa bersama-sama dengan Gerindra, mencukupkan 20 persen sebagaimana amal aturan undang. Untuk kasus Pak Lanyala demikian adanya. Tapi saya akan tanyakan dulu kepada Bawasu terlebih dahulu, ini Pak Pak, kalau kita dengar dari jawaban Pak tadi, ini adalah hal yang mungkin dilakukan semua partai, tadi Ardisla diperhatikan modal sosial, modal finansial juga menjadi pertimbangan untuk bisa maju atau tidak. Bagaimana komentan Anda? Betul, ya itu realita politik yang ada pada saat ini untuk pilkada. Yang jelas untuk tim pembelian tim kampanye, kemudian juga untuk melakukan kampanye, juga untuk pembelian saksi, memang ada beban kepada calon kepala daerah dan juga partai politik pengusuh. Tapi kalau misalnya tadi diperlukan, misalnya disebutkan untuk dana saksi, untuk kemudian kampanye, untuk kemudian proses pemenangan, itu boleh dilakukan? Dia memberikan imbalan ataupun uang membantu proses tersebut boleh? Kalau dalam ketika setelah pencalonan, boleh. Tapi kalau sebelum pencalonan itu, jadi dia dicalonkan karena memberikan uang, nah itu yang nggak boleh. Jadi yang batasannya adalah sebelum dan setidak pencalonannya? Tapi kalau saya lihat, tapi belum tetap konfirmasi, teman-teman Jawa Timur yang akan mengerikan konfirmasi, kemungkinannya adalah komitmen yang diminta, kesediaan dana, ada apa tidak. Kan ini untuk menjelaskan juga, tadi ada tangan kosong. Misalnya calon, saya punya, tapi tiba-tiba tidak punya. Kasian juga partainya yang mengusung. Dia harus cari juga. Nah, saya lihat sih beberapa partai juga sudah bisa membiayai partainya dan mendukung para calon yang juga disukai. Nah, inilah yang menurut saya juga harus menjadi kesadaran bersama untuk menurunkan bebel tinggi di negara ini. Sebenarnya kalau misalnya memberikan sumbangan dalam rangka mendukung proses kampanye, apakah ada dana maksimum, batasan maksimum untuk memberikan dari seorang calon? Ada, ada diatur kalau di peraturan PKPU. Saya lupa ya, nanti perlu ditanyakan juga di PKPU. Seperti apa, ada pembatasan dana misalnya 100 juta. Yang 750 juta itu? Ya, 750 juta. Itu akan terbagi kan. Bukan sumbangan dari masyarakat itu ya. Nah, kalau yang belum diatur sumbangan dari si calonnya itu yang memang belum diatur ya, menurut saya. Tapi, dalam proses menurut kami, yang tidak boleh itu adalah ketika dia mencalonkan, terjadi deliver uang, imbalan itu, pada saat dia mencalonkan. Itu yang menurut kami tidak boleh. Tapi, setelah dicalonkan, ketika dia menyumbang sampai 100 miliar, misalnya katanya Andi Sandi, benar nggak? Nah, kami juga tidak tahu itu benar atau tidak kan. Tapi, dalam undang-undang dibolehkan melakukan seperti itu? Tidak ada pengaturan dalam undang-undang. Ini jadi loophole juga bagi kita bersama untuk memperbaiki undang-undang jika diperlukan kan. Tapi, itu diserahkan kepada Pak Andi yang ada di DPR. Karena, teman-teman parpo sendiri yang bisa kemudian merasakan biaya politik tinggi, kita kurangi dengan apa? Dengan perbaikan undang-undang. Kami kan hanya pelaksana undang-undang yang digariskan oleh Pak Andi dan teman-teman di DPR. Jadi, menurut kami, yang tidak boleh itu adalah pada saat melakukan pencalonannya. Ketika dia mencalonkan, harus ada uang. Harus ada uang yang deliver pada saat di bersamaan. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti dulu, masih ingat nggak? Dulu misalnya, untuk anggota DPR itu untuk menarik dari angka sepatu jenis angka satu atau nomor urut. Ya. Itu terjadi deliver uang, itu masalah. Itulah termasuk sebagai mahar politik menurut kami. Nah, ini yang praktik-praktik seperti inilah yang kemudian harus menjadi perhatian bersama. Karena bukan, kalau Bawaslu dibebankan sendiri kepada Bawaslu, tidak mungkin. Karena Bawaslu ini bukan super duper dan juga infrastruktur yang ada di Bawaslu juga belum terlalu kuat. Jadi, kami ini ingin juga memperbaiki perspektif yang ada misalnya. Ini ada kesalahan teman-teman parpo juga ketika kita melakukan ini, dianggapnya menyerang parbukan. Karena isunya sudah menyebar kemana-mana. Gejolak masyarakat meluduh partai seperti itu. Dan itu kan tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan. Apakah bisa dibuktikan atau tidak kan tidak jelas. Kan jadi fitnah jadinya. Lebih baik kita klarifikasi. Kita klarifikasi kemarin oleh teman-teman Jawa Timur, hari ini, hari Senin ini, Pak Lanyala tidak ada datang. Beliau mengirimkan ada dua orang untuk menyatakan bahwa Pak Lanyala masih di Jakarta. Jadi, kami melakukan undangan lagi kepada Pak Lanyala untuk menjelaskan kepada Bawaslu apakah benar. Nah, kami juga menjaga partai agar jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Ada orang-orang yang manfaatkan kedekatannya dengan ketua partai, kedekatannya dengan partai, jabatannya seperti oknum-oknum partai. Yang kemudian ini mengambil fee dari proses ini. Inilah yang tidak boleh. Ini yang kemudian, orang-orang inilah yang kemudian yang selalu membuat mahar ini. Nah, ini yang kita kejar orang-orang di belakang ini. Kalau ada, kalau tidak ada kan sudah juga. Kan hanya obrolan di masyarakat, Pak Lanyala sudah press conference tapi tidak bisa menyampaikan alat bukti kan jadi bermasalah. Ini juga kasihan buat partai Gerindra. Partai Gerindra juga, kalau misalnya ada orang yang manfaatkan, kita telusuri siapa yang manfaatkan. Saya yakin, bukan menurut saya, saya yakin partai politik masih baik untuk dalam menjalankan proses pencalonan ketika mendukung seseorang. Karena pengakuan dari Pak Ridwan Kamil kemarin di Twitter kan mengaku, saya tidak dimintai oleh Gerindra. Itu kan sudah jelas, tidak dimintai oleh Gerindra. Nah, pengakuan-pengakuan kan bertabrakan jadinya kan. Nah, inilah yang harus kita juga pahami bersama. Kemudian juga kami juga tidak juga tebang pilih. Kemarin ada tuduhan kita tebang pilih, terhadap enggak. Kasus di Cerbon mulai terbuka misalnya. Kita panggil untuk klarifikasi. Tapi bukan kami. Ini adalah orang yang menyerah, Bawaslu yang menyelenggarakan, yang ikut mengawasi tahapan pilkada. Kami adalah Bawas URI penanggung jawab terakhir dari proses pilkada. Oleh sebab itu, kami hanya memarahkan. Tolong dipanggil kalau sudah melakukan press conference, sehingga tidak ada fitnah di antara partai politik. Ada juga salah satu di Kalimantan Tengah juga sudah kami direksikan untuk dipanggil, kami perintahkan teman-teman Bawaslu di Kalimantan Tengah untuk memanggil. Sudah mulai ini pengakuan-pengakuan. Tapi kan ini harus dibuktikan. Jangan sampai nanti semua penuh fitnah. Penuh fitnah jadi negara-negara ini. Kita akan beri kembali, Pemirsa. Setelah ini kami akan membahas mengenai kemungkinan diubahnya sistem politik. Apakah dalam rangka untuk meminimalisi mungkin sistem supaya lebih murah, ataupun ongkos politik lebih murah dengan mengembalikannya kepada tangan DPRD untuk pemilihan pilkada.